hai oke bro selamat berjumpa lagi di channel saya bro ya oke di video kali ini aku akan berbagi tips eh berbagi tutorial lagi bro disini aku menggunakan mobil Innova Ribbon dan di video ini akan kuberi tahu cara menggunakan mobil metik Ribbon ini bro Innova Ribbon ya pertama-tama ya kalau kita mau menggunakan mobil metik itu enak banget bro cuma kasrim-kasrim aja nah yang harus kita kenali adalah ini di sini ada PRND dan S nanti apa-apa saja kita jelaskan dan kita coba bareng-bareng ya untuk ini kan aku posisi sudah selain ya bro kalau misal di lampu merah kayak gini kita gunakan yang literal aja nggak usah ke parkir al-parkir itu digunakan saat kita berhenti lama kita menggunakan parkir kalau di ini kemacetan kayak gini kita menggunakan netral aja menggunakan netral setelah handraim bro ini udah aman kalau kita berhenti yang yang jelas kalau netral wajib di handraim bro supaya tidak jangan sendiri kalau parkir kan dia ngunci jadi nggak bisa walaupun nggak di handraim pun dia enggak papa Oke jadi pertama-tama kita nyalakan mesinnya dulu ya ya udah tahulah caranya menyalakan Nah untuk cara menggunakan mobil metik Innova Ribbon ini kalau Oh ya aku kenalkan dulu untuk ini ya bro PP itu parkir digunakan saat kita berhenti lama atau di parkiran dan rr itu r itu mundur ya dibuat red untuk nn itu netral dia netral tidak ada penguncinya di netral terang untuk DD itu untuk jalan maju bro Hai dengannya gini caranya kita pulangkan dia udah deh terus kita lepaskan handremnya kita jalan deh jangan lupa rating nggak mau belok bro nah seperti ini di bro Nah untuk SS itu apa gunanya kita gunakan saat nancak-nancak ya bro atau kondisi medan yang ekstrim kita menggunakan S karena dia seperti gigi seperti metik tapi diatur di sendiri misal kita mendah ke S kalau S itu ya di D dulu baru S kegeser ke kanan nah dia akan S S4 ya bro S4 itu gigi 4 lah istilahnya bro Nah kalau mau mengurangi ke gigi bawahnya atau tiga dua satu kita ke belakangkan gini nah dia akan tiga kita belakangkan lagi dia dua dan satu nah Paul di satu satu ini kekuatannya giginya lebih kayak motor itulah bro dia lebih kuat ya bro seperti itu walaupun metik tapi juga ada ini buat ngatur giginya ini oke nah ini di eh sorry S1 S1 ini buat kuat-kuat ini buat nanya aja nah kita ke ini langsung D bisa nah itu langsung D bisa dari S S itu kalau S dari D ke S dia langsung ke 4 ada eh 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 S4 eh eh S itu ini langsung D lagi misaf Berhenti tapi masih di-hentral 3D hand Kelley hingga sih cara lagi untuk kalau mau jalan Seperti tentu untuk mengenalan mobil ini Innova Ribbon ini bro nah ini jalan ya hampir jalan ya ini kita gede terus hendimnya dilepas lepaskan rim kakinya bro hati-hati ya kalau belah ya Oh iya lupa tadi tadi kalau mau minda gigi dari P atau R atau N itu kita wajib rem kaki ya bro supaya mobilnya tidak jalan kita kasih secara saat kita berhenti terus kita memindah ini Hai tuas ini nih kalau jalan seperti ini kita tinggal gas-gas bro gas sama rem tuh tak liatin kaki ibu ya bro kelihatan enggak itu cuma ada pedalnya ada dua gas sama rem ya bro temennya disini ini aku tinggal gas-gas aja kayak motor metik itu lho bro tinggal gas aja sesuai kecepatan yang kita inginkan sini di posisi D D itu otomatis ya Bro dia menyesuaikan jadi kayak motor gitu D D itu tinggal gas-gas aja tapi kalau SS itu kayak gigian bro gigian itu kayak di motor ya misal motor gigi 4 harus mindah lagi ke gigi 3 nah gitu kalau es Bro tukar buat medan yang ekstrim atau nanjak-nanjak gitu bro kalau ini aku di D di luas D itu maju terus gas-gas terus nanti tak kasih lihat Hai saat di posisi parkir seperti apa terlihat seperti apa netral seperti apa kondisi saat jalan di jalan lainnya yang sepi tinggal gus sesuai kecepatan yang kita inginkan saja Hai nih sebentar lagi lampu merah ya Bro nanti tak masih lihat Hai secara memindahkan dari P dan R setelah merah lagi merah kita kurang gas siapkan rem kakinya kita injak nah ini lampu merah lagi Bro saat di lampu merah kalau di lampu merah gini ya pastikan sudah pas tempat kita berdiri terus kita netralin aja Bro terus kita handrim nah seperti itu ada lampu merah tapi kalau di parkiran gini Bro kalau di parkir yang pasti parkir Nah kalau parkir kita mau kan mau atlet atau maju ya Bu kalau atlet tinggal kita injek krim kaki itu terus kita geser ke gini agaknya gini terus ke belakang nah ini akan atlet atau kemerah mundurnya ini atlet kalau mau atlet terus kalau udah kan ini masih jenja loh ini krim kakinya Bro jangan dilepas ada lepas dia akan jalan Nah terus kita lepas stream semua hendrim dari dan rem kaki kita lepas nanti dia akan mundur nah seperti itu kalau mau maju nah kalau mau maju kita pinjak remnya ya Bro terus kita posisikan di D terus kita maju deh kita lepas remnya deh tinggal gas dia akan jalan sendiri untuk metik untuk metik itu anu ya Bro metik itu dia agak sendiri maksudnya kalau nggak nggak dikas dia akan bisa jalan sendiri Bro seperti itu namanya tapi pelan sih misal kita jalan gini tapi enggak dikasih aja sendiri kalau metik mobil ya Bro seperti itu jadi gasta tidak akan mati sepeda kalau yang kompling berseperti itu oke karena mungkin sudah paham ya dari dari tutorial ini semoga paham lah bro oke jika ada pertanyaan ya silahkan di kolom komentar seperti ini apalagi ya Bro pokoknya kalau kamu menggunakan mobil metik itu ya sangat mudah tapi ya enak-enak pokoknya yakin metik itu lebih mudah pokoknya daripada kopling pengguna tinggal gas rem gas rem aja ini aku tidak ya entahnya di dede itu jalan terus pokoknya kalau mau mindah dari parkir ke atlet pokoknya wajib di rem kaki kalau tidak dia tidak bisa berbeda berbeda dari atlet ke D juga di rem kaki supaya tidak anu ya Bu apa mesinnya apa mobilnya jengat juga negat dulu nah gitu loh pokoknya wajib di rem rem kaki kalau rem tangan kan buat saat kita berhenti seperti itu saat kita berhenti kita hand rem gitu kalau rem kaki wajib kita mindah-mindah ini Oke kita hanya di lampu merah lagi kita lepaskan mobil kita berhenti dulu dengan tepat Oke terus rem kaki terus kita netralin terus kita hand rem oke sudah kalau mau jalan tinggal kita rem kaki terus tuasnya pindah ke D terus ya di lepas Oke jalan deh Oke segitu jajah video tutorial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like dan di subscribe juga bro jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video berikutnya dadah selamat menikmati